Yaitu menceritakan tentang para membernya Yang mana mereka itu harus berjuang masing-masing Setelah ditinggalkan oleh Hambin Hai guys, I'm Yusuf Kev Welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja Tetap sehat Dan pastinya semangat ya menjalani hari ini Nah di video kali ini spesial banget Kali ini aku akan ngebuat behind the scenes sekaligus MP Reaction Dari ikon yang berjudul Dive Mungkin banyak banget dari kalian yang penasaran banget Aku gimana caranya kak Yusuf Lel itu mencangin teori Gimana kak Yusuf Lel itu kalau nonton musik video itu kayak gimana Oke, di video kali ini kalian akan melihat segalanya Biasanya kalau aku nonton yang namanya musik video Aku selalu ngebawa yang namanya buku sama pulpen Itu adalah hal yang paling penting banget Jadi kalau aku nonton video itu seperti ngedegarin dosen Yang lagi menjelaskan sesuatu Jadi musik video itu seperti sebuah pelajaran Dan nantinya aku akan catat hal-hal yang paling penting Dari musik video tersebut Wait, sebelum kalian nonton dan melihat MP Reaction dari aku Pastikan dulu buat subscribe channel ini Like and comment this video Pokoknya wajib banget, oke? Jangan pelit dong, sip Lanjut aja kita nonton musik videonya Karena aku gak suka panjang lebar Lihat seperti ini-ini Langsung aja kita nonton musik videonya Oke Siapa nih yang lompat? Wait Wait, wait Kenapa dia melompat? Disini tuh punya makna yang sangat dal banget Ini si Bobby ya Oke Kita harus sehatat ini Ini adalah salah satu hal yang paling penting banget Kalian dapat lihat bahwa si Bobby ini akan melompat Dan kalian dapat lihat bahwa Jembatan itu kayak terbelah Ini tuh seperti menceritakan tentang jarak Yang memisahkan antara Icon dan juga Hanbin Terus kenapa si Bobby ini melompat? Disini Bobby itu kayak merepresentasikan Tentang Hanbin sendiri Yang mana nantinya Hanbin akan pergi meninggalkan mereka Dan nantinya Icon berkenal Akan berjuang untuk menggapai impian mereka sendiri Intinya Yang ngusipin dari dive Dari openingnya Ini udah menceritakan tentang kita Bagaimana perjuangan member-member Icon Untuk menggapai impian mereka tanpa Hanbin Dan itu pastinya sangat sulit banget Lanjut kita nonton videonya Tapi jujur aku merinding banget sumpah Oke kita lanjut Oke kita kecilin dulu Sepulminya Biar gak kena ini ya Hak cita Kopay rank gitu Biar gak mau Oke Wah Jay Happy birthday Jay Dia kemarin ulang tahun loh Tanggal ini Tanggal 7 Dia ulang tahun Happy birthday Visualnya Wow banget Juney Gua baru nyadar kalau dia secapep ini guys Dia kayak bener-bener mirip anime Wow postur wajahnya itu bener-bener sempurna banget Dari semuanya dari warna rambutnya gokil Gila Gila parah Ini cakep parah sih Gua yakin Dia ngebiasin Dong Hyuk Sekarang makin tergila-gila sama Dong Hyuk Bener gak? Dia semakin lama semakin cakep aja Wih tapi kita gak bisa move langsung dari sinya Dong Hyuk Sebenernya semua member itu punya makna tersendiri dari setiap sinya Terutama yang Dong Hyuk Di sini tuh Dia itu kayak merepresentasi kata-kata sesuatu gitu Kalian dapat lihat Di sini ada anak panah Lalu dapat kalian lihat juga ekspresi yang ditunjukkan oleh Dong Hyuk Apa maknanya? Untuk kesimpulannya Ini aku akan taruh di akhir video Oke Lanjut kita Gila tapi dia cakep banget Suaranya ya Allah bikin merinding Siapa nih? Yu Nyong Api-api gitu ya Yes keren sih Kayak ngawin-ngawin gitu ya Ini buat kita ikut Aduh ya Joget juga Bobby ya Aduh kalau inget Bobby aku pasti selalu inget Hanbin Karena dimana-mana ada rapnya Bobby Pasti ada rapnya Hanbin juga Aduh Sedih sih Siapa nih? Chan Woo Ya Ini apa yang narik dia nih? Wow Ada yang menarik dia guys Apa itu guys? Kita catat dulu Ya Dong Hyuk lagi ini bias gue kayaknya sekarang Bias gue sekarang Dong Hyuk deh kayaknya Wah Dia sekarang mau pati api-api gitu Ya gila suaranya guys Pecah Wah Wah Suara lu Bener-bener bagus Suaranya gila Wah ada pecah-pecah kaca gitu ya Wah Ini makna dari Yunnyong ini bener-bener dalem banget loh guys Aku akan catat dulu Oke Gue udah nangkep Dia sekarang Dobrak Kuat banget Abang Juni Kuat banget Gila Bobby lompat lagi Oke 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 gue udah nangkep Oke 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 Ini kayaknya si Dong Hyuk disini kayak jadi center gitu gak sih? Soalnya dari tadi Yang ditampilin dan paling nonjol menurut gue ya si Dong Hyuk Oke Ini masih Bobby yang lompat-lompat Semuanya juga lompat Oke guys Jadi kita udah nonton tadi video musik terbaru dari Icon yang berjudul Dive Jadi aku komen dulu tentang lagu dari Dive sama musik videonya Untuk lagu menurut aku keren sih Ada ngebeat-ngebeatnya gitu Itu didukung sama vokal para membernya yang bener-bener bagus banget Entah itu di bagian rap atau yang bagian main vokalnya itu bener-bener bagus banget Dan yang aku suka disini adalah pembagian partnya itu adil Jadi gak ada yang lebih, gak ada yang kurang Intinya mereka tuh kayak dapet bagian yang sama I love that Terus kalau kita komentar tentang teori dari Dive Itu sebenernya agak sedih sih sebenernya Agak sedih Banyak banget disini bagian-bagian atau scene yang menunjukkan tentang sesuatu Dan makna dari musik video serta lagu yang Dive ini bener-bener dalem banget Mungkin kalau kalian denger maknanya mungkin Jadi kayak tertarik gitu Aku udah catat beberapa bagian disini Setelah aku lihat catatan aku Setiap member disini itu punya bagian tersendiri Misalnya di bagian si Jinwan yang akan melompati frame Yang berapi-api Lalu di bagian si Chan Woo disaat dia ditarik oleh tumbuhan-tumbuhan Terus di bagian Yung Yeong saat berada di Wonderland Habis itu di bagian Bobi yang melompat dari jembatan dan juga dari papan kolam Habis itu di bagian Dong Hyuk yang nantinya akan terkena oleh panah-panah gitu Matanya ditutup Apa makna dari semua ini aku udah buat rangkumannya Untuk informasi lebih jelasnya Aku akan buat video selengkapnya tentang teori dari Dive Intinya yang dapat aku simpulin Sebenernya ini tuh menceritakan tentang para membernya Yang mana mereka itu harus berjuang masing-masing Setelah ditinggalkan oleh Hanbin Yaitu sebagai boyband yang populer Dan kita berharap bahwa mereka nantinya Meskipun tanpa Hanbin Tapi kita yakin bahwa Hanbin tetap men-support mereka dari belakang Karena aku yakin Hanbin gak akan pernah meninggalkan mereka Meskipun Hanbin sekarang udah pergi dan meninggalkan Icon Aku masih yakin bahwa Hanbin ini akan tetap mendukung mereka Begitu juga dengan member-member dari Icon Mereka juga akan tetap bersama dengan Hanbin Karena mereka adalah the real true plan Menurut aku mereka adalah bener-bener selamat sejati Bukan sebagai rekan kerja doang Tapi dari musik video ini mereka itu kayak menampilkan Tentang ikatan antara mereka dan juga Hanbin Kalau kalian mungkin berperasa bahwa di musik video ini Ini ada hubungannya dengan Hanbin Bener, itu ada hubungannya dengan Hanbin Intinya kalian sebagai Iconnya harus tetap support Icon Karena mereka sekarang bener-bener lagi berjuang banget Untuk bisa up lagi, untuk bisa bangkit lagi Dan mencapai kepopularitasan juga Aku yakin suatu saat nanti mereka akan menjadi boyband yang besar Dan dikenap oleh banyak orang di seluruh dunia Oke guys itu adalah MP Reaction Sekaligus behind the scene dari pembuatan teori aku Untuk yang Icon Die Jadi buat kalian yang penasaran banget Dimana teorinya kalian nantikan di minggu depan Karena aku sekarang masih sibuk ngurus ujian Jadi aku belum siap untuk shooting lagi Untuk buat videonya, buat ngedit-ngedit video Belum siap banget untuk melakuin hal itu Jadi kalian nantikan minggu depan Aku akan update videonya minggu depan Segera apapunnya soon Untuk itu supaya kalian ketinggalan Subscribe dulu channel ini Like and comment this video I'm so sorry mungkin kalau ada kesalahan yang tak disengaja Kita ketemu di video berikutnya I'm your so okay, amin, goodbye